Pemirsa Dinasosial Kota Jambi melaksanakan sosialisasi pengumpulan uang dan barang yang ditujukan kepada BEM Universitas Forum RT Kota Jambi, LKS, LSM, Karang Taruna, dan Ormas bertempat di aula kantor Dinasosial Kota Jambi pada Rabu 13 September 2023 Rabu 13 September 2023, Dinasosial Kota Jambi melaksanakan sosialisasi pengumpulan uang dan barang yang diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari BEM Universitas Forum RT Kota Jambi, LKS, LSM, Karang Taruna, dan Ormas Hadir sekaligus membuka rangkaian sosialisasi Kepala Dinasosial Kota Jambi, Novi Arman dalam sambutannya menerangkan bahwa pengumpulan uang atau barang atau PUB merupakan usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, gagamaan, kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan Melalui sosialisasi ini dirinya berharap agar nantinya dapat menghasilkan suatu kemajuan yang positif bagi pelaksanaan izin pengumpulan uang atau barang di Kota Jambi sebagai salah satu sumber potensi kesejahteraan sosial yang dapat saling bersinergi dalam membantu pemerintah Kota Jambi mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yaitu bencana sosial dan bencana alam serta kegiatan pengumpulan uang dan barang dapat memiliki izin dan legal Kami di Nasional Kota Jambi pada pagi hari ini melaksanakan kelihatan sosialisasi pengumpulan uang dan barang dengan peserta dari PORUM RTI Kota, kemudian Ketua PORUM RTI Kecamatan Kota Jambi, kemudian juga ada dari BEM Mahasiswa, kemudian dari ORMAS, kemudian dari Pemerintah Kesilan, KMPI, kemudian LKS Lembaga, Kejahteraan Sosial dengan jumlah dari peserta lebih kurang 40 orang Tujuan melaksanakan kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pengetahuan, memberikan informasi kepada peserta sosialisasi terkait dengan pengumpulan uang dan barang Jadi apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin melakukan pengumpulan uang dan barang seperti donasi, seperti untuk korban bencana alam dan bencana sosial harus melakukan, mengajukan izin dulu ke dina sosial supaya kegiatan pengumpulan uang dan barang itu legal kegiatan ini bertujuan agar para mahasiswa, lembaga sosial, karang taruna, LSM, dan ORMAS dapat mengetahui serta memahami aturan dan izin PUB dalam kehidupan masyarakat luas dan agar tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan Sosialisasi yang digelar satu hari tersebut menghadirkan narasumber yakni Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Dr. Andes M. Arif Budiman MH dan Kasat Pol PP Kota Jambi Lina Liska, Cik TV, melaporkan Kepala Dinas Sipil